Sampai berkontribusi untuk dua tim besar Inggris yaitu Arsenal dan Manchester United Kini Henrik Mkhitaryan harus hengkang ke Estroma untuk dipinjamkan Tapi ternyata bersama Estroma ia kembali menunjukkan performa terbaiknya loh Sob Kira-kira bagaimana ya ulasan penampilan Mkhitaryan Selama di Arsenal, Manchester United dan juga Estroma sekarang Selama saya Afif Adila, ini dia ulasan Poma dari Henrik Mkhitaryan Nama Henrik Mkhitaryan mulai jarang diperbincangkan usai meninggalkan Inggris Dalam senyap, ia pun seakan lahir kembali dalam petualangan barunya di Italia bersama Asoma Bagi pecinta sepak bola Inggris, tentunya gak asing kan dengan nama Mkhitaryan Pada tahun 2016 lalu, ia didatangkan Manchester United dari Borussia Dortmund dengan harga 30 juta pun sekalanya itu Harapan besar datang seiring langkah hatinya tiba di Old Trafford Mkhitaryan diharapkan mampu menularkan performa yang ia tampilkan bersama Dortmund di beberapa musim terakhir Pada musim 2015-2016, Mkhitaryan mampu mencetak 23 gol dan 32 asis dari 52 pertandingan yang dijalaninya di berbagai ajang bersama Dortmund Catatan itu sangat meyakinkan Manchester United untuk mendatangkannya Namun, kepindahannya ke Inggris tak berjalan sesuai ekspektasi Di musim perdana bersama Setan Merah, kehebatannya bersama Dortmund tak terlihat Bahkan, performa naik turun membuatnya kerap dicadangkan atau diplot sebagai pengganti Performa yang menurun pun ditunjukkannya kembali hingga baru musim keduanya bersama Manchester United Raihan satu gol dari 15 pertandingan Liga Inggris 2017-2018 cukup untuk Setan Merah mendepaknya Manchester United mendepaknya ke rival yaitu Arsenal sebagai alat tukar untuk Alexis Sanchez Transfer tukar pemain ini sempat bikin heboh kala itu di jadwal sepak bola pada Januari 2018 lalu Atau di busa transfer musim dingin Transfer ini sejadinya dianggap menguntungkan kedua belah pihak kala itu terutama Arsenal Sebab, Mkhitaryan mampu membuktikan dirinya di Emirates Stadium berkat 3 asis di laga debutnya bersama The Gunners melawan Everton Sayangnya, selepas debut manis tersebut, kontribusi Mkhitaryan sebagai pemain sayap menurun drastis Tak ada yang paham betul mengapa torehan apiknya di Jerman tak bisa disalurkan selama 3 musim di Inggris Limpi buruk yang Hendrik Mkhitaryan dapatkan di Inggris pun lantas berakhir kala Arsenal melepasnya dengan status pinjaman ke AS Roma pada musim 2019-2020 Siapa sangka kemendahan ini memberikan suntikan untuknya sehingga ia mengalami periode reinescence atau lahir kembali Mkhitaryan yang lahir kembali Saat di depak Arsenal sebagai pemain pinjaman KS Roma pada awal musim 2019-2020 Hendrik Mkhitaryan tepat berusia 30 tahun, usia yang dianggap memasuki masa seja di jagad sepak bola Tentu, usia yang telah menginjak kepala tiga ini membuat apa yang ia lakukan di Arsenal sebagai bentuk kewajaran Apalagi dengan minimnya kontribusi yang diberikan pemain berkebangsaan Armenia tersebut Mkhitaryan datang tanpa beban ke ibu kota Italia Kedatangannya disambut oleh Paolo Fonseca yang ditunjuk sebagai pelatih anyar AS Roma pada musim panas 2019 lalu Di bawah pelatih kebangsaan Portugal itu, Mkhitaryan seakan lahir kembali Di atas ringkut hijau, ia bisa leluasa mengekspresikan permainannya tanpa ada sorotan tajam dari media saat bermain di Inggris Di sini saya merasa jauh lebih baik karena kami memainkan sepak bola dengan cara yang lebih baik dan sesuai dengan saya Tutur Mkhitaryan dikutip dari Football Italia Di laga debutnya bersama AS Roma, Mkhitaryan pun mampu menunjukkan permainan apik dengan gol pertamanya di Olimpico saat menghadapi Sassuolo Cedaranya selama tujuh pekan pun seakan tak menghentikan sepak tergangnya bersama Illupi Di seri A, Mkhitaryan sempat absen sebanyak 12 pertandingan Namun di 22 pertandingan yang ia mainkan, ia mampu mencetak 9 gol dan 4 asis atau 14 kontribusi gol Catatan itu nampak sebagai pijakan bahwa dirinya siap menunjukkan eksplosifitasnya kembali bersama AS Roma di musim 2020-2021 Untuk mempermulus rencananya, Gelo Rossi harus terlebih dahulu mempermanenkan statusnya dari Arsenal Transfer permanen Mkhitaryan dari Arsenal ke AS Roma pun sempat tersendat karena persoalan harga Pada akhirnya, The Gunners pun akan rela melepasnya setelah klub asal London Utara tersebut sepakat berpisah dengannya Keputusan Arsenal melepasnya secara gratis bisa jadi sebuah kesalahan fatal Mkhitaryan benar-benar membuktikan dirinya lahir kembali seperti layaknya bersama Borussia Dortmund Dan di awal musim 2020-2021, di seri A Italia musim ini, Mkhitaryan selalu tampil bagi AS Roma Total 8 laga yang ia mainkan Hebatnya, ia mampu mencetak 5 gol dan 4 asis atau 9 kontribusi gol dalam jumlah penampilan tersebut 9 kontribusi gol ini sama percis jumlahnya dengan gol yang dicetak Arsenal dalam 9 penampilannya di Liga Inggris 2020-2021 Ironis bukan? Mungkin perpisahan Arsenal dengan Hendrik Mkhitaryan adalah opsi terbaik untuk kedua belah pihak Tapi, bila dirinci, ia dan AS Roma justru menjadi pihak yang lebih diuntungkan sejauh ini Nah, Sobat Indusport, itu tadi ulasan dari performa Mkhitaryan yang sempat menurun performanya waktu bermain di Liga Inggris Tapi sekarang di AS Roma ia kembali bangkit Kira-kira menurut kalian gimana? Ia bakal konsisten terus atau malah menurun lagi performanya? Comment di bawah ya Dan jangan lupa pantau bulan terbaru seputar olahraga pastinya di indusport.com Serta follow semua social media kita at indusport.com Juga jangan lupa subscribe channel kita Ciao!